Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Pupuk yang digunakan untuk tanaman memiliki beberapa jenis, seperti pupuk fosfat, pupuk kalium, dan banyak lagi. Dalam sektor pertanian, pupuk memiliki peran penting bagi tanaman. Pupuk juga memiliki peran penting dalam meningkatkan pasokan pangan dunia hingga 50%. Salah satu pupuk yang berasal dari tambang adalah pupuk kalium. Pupuk kalium berperan dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman serta berfungsi dalam menjaga dan mengembalikan kesuburan tanah. Bahan untuk membuat pupuk kalium adalah potas, yang merupakan garam alami yang mengandung potasium. Jika tanaman kekurangan potasium, atau yang dikenal dengan kalium, maka akan membuat tanaman kerdil, mudah terserang penyakit, dan layu. Potasium sendiri berasal dari potasor, atau biji potas, yang berada jauh di dalam tanah dan terbentuk dari air laut yang menguap jutaan tahun yang lalu, kemudian mengkristal dan mengendap di dasar laut. Agar dapat dibuat menjadi pupuk, potasor harus diolah menjadi bentuk HCL, atau kalium klorida, agar dapat diserap oleh tanaman. Kebanyakan tambang potas merupakan tambang bawah tanah yang kedalamannya hingga lebih dari seribu meter di bawah tanah, sehingga untuk mengekstraksinya prosesnya tidaklah mudah. Para pekerja akan masuk ke dalam tambang bawah tanah melalui sarf, hingga kedalaman satu kilometer. Ketika sampai, para pekerja akan dibawa menuju ke area pertambangan. Dan pada tambang bawah tanah ini juga terdapat kendaraan transportasi, karena jaraknya bisa mencapai puluhan kilometer. Kemudian, pekerja akan mengekstraksi potasor menggunakan berbagai macam mesin dan alat, seperti mesin bor bawah tanah. Untuk di beberapa tempat, agar bisa meningkatkan produksinya, mesin bor yang digunakan ini jumlahnya bisa sangatlah banyak. Potasor yang telah diekstraksi tersebut kemudian akan dibawa menuju area penyimpanan menggunakan konveyor belt. Nantinya, dari area penyimpanan, potasor akan dibawa ke atas permukaan menggunakan skip, yang berupa bucket berukuran sangat besar. Setelah skip kosong, kemudian akan turun lagi ke bawah untuk diisi dengan potasor, dan hal ini akan dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Di atas permukaan, potasor akan masuk ke mesin krusyer untuk dihancurkan dan menjadi ukuran-ukuran kecil. Setelah itu, potasor akan dimasukkan ke dalam skrubber, yang terdapat larutan garam, siklon, dan sebagainya. Kemudian, masuk ke dalam proses flotasi, potas dipisahkan dari kristal-kristal garam. Selama proses ini, akan terjadi gelembung-gelembung udara. Kristal-kristal potas akan menempel pada gelembung udara, sehingga mengapung ke permukaan bersama gelembung-gelembung tersebut. Gelembung lalu disingkirkan, kemudian masuk ke dalam mesin sentrifus, lalu dimasukkan ke mesin pengering untuk menghilangkan kelembaban, hingga menjadi potasium klorida, atau KCL. Barulah, akan dikirim ke tempat konsumen di seluruh dunia untuk dijadikan sebagai pupuk tanaman. Selain pupuk kalium, pupuk yang juga sering digunakan adalah pupuk fosfat. Dan ternyata, bahan untuk membuat pupuk ini juga diperoleh dengan cara menambang. Banyak sekali tambang fosfat di dunia, namun The Aurora Mine merupakan tambang fosfat dan pabrik kimia terbesar di dunia, yang terletak di Amerika Serikat. Untuk mengekstraksi fosfat, pada awalnya adalah membersihkan area yang akan dijadikan sebagai tambang fosfat. Pada topsoil, atau bagian paling atas lapisan tanah, juga dipindahkan. Selanjutnya, adalah memindahkan overburden, atau lapisan tanah penutup, yang memiliki kedalaman antara 18 meter hingga 22 meter. Ketika overburden telah dipindahkan, maka akan terlihat metrik selayar, yakni tempat batuan fosfat atau fosfor berada. Pada metrik selayar ini, terdiri dari sepertiga tanah liat, sepertiga pasir, dan sepertiga batuan fosfat. Serta terdapat juga berbagai macam mineral yang tidak dibutuhkan, seperti uranium, fluor, dan lain-lain. Kemudian, metrik selayar akan digali dan dibawa ke tempat yang telah ditentukan. Nantinya, akan dihancurkan pada kruser, lalu disemprot dengan air bertekanan tinggi, hingga menjadi slurry. Slurry kemudian akan dibawa menuju fasilitas mailing. Dan pada fasilitas mailing tersebut, slurry masuk ke proses screening, untuk memisahkan fosfor berdasarkan ukurannya. Kemudian, masuk ke dalam proses flotasi. Pada proses flotasi ini, pasir dipisahkan dari fosfor dan mineral yang tersisa, dan dicampur dengan sulfatan. Nantinya, akan membuat fosfat ke atas permukaan dengan cara menempel pada gelembung-gelembung udara. Gelembung kemudian disingkirkan menggunakan pedal wheel. Dan selanjutnya, akan dikirim menuju ke tempat pengolahan kimia untuk diolah lebih lanjut. Pada semi-kemical plant, konsentrat fosfat tersebut akan dicampur dengan asam sulfat, sehingga akan menghasilkan asam fosfat, serta limbah yang berupa fosfo-gipsum. Asam fosfat akan diolah lagi untuk dijadikan berbagai macam produk akhir, seperti bubuk pakan ternak, berbagai jenis produk makanan, dan lain-lain. Sedangkan, fosfo-gipsum akan diolah lagi menjadi material bangunan yang bernama gipsum. Selain fosfat dan kalium, terdapat juga pupuk organik yang bernama polisulfat. Polisulfat terbuat dari mineral alam, yaitu polihalit. Polihalit adalah mineral alam yang mengandung sejumlah unsur penting bagi tanaman, seperti sulfur, kalsium, magnesium, dan potasium. Polihalit diekstraksi di Boolby, Inggris. Dan tempat ini merupakan tambang polihalit pertama dan satu-satunya yang ada di dunia. Pemakaian polisulfat dapat meningkatkan pertumbuhan dan kekuatan pada tanaman, kemudian tahan terhadap penyakit, cuaca buruk, hingga meningkatkan kualitas dari tanaman. Pupuk polisulfat juga diklaim memiliki jejak karbon yang rendah, dibanding dengan pupuk sejenisnya. Serta dapat memberikan nutrisi yang diperlukan tanaman dengan dampak lingkungan yang minim. Deposit polihalit di Inggris berada di kedalaman 1200 meter di bawah tanah. Dan sama seperti deposit potas sebelumnya, para pekerja akan turun ke bawah tanah menggunakan kek. Setelah itu, para pekerja akan menuju lokasi tambang menggunakan kendaraan sejauh 7 km. Dan selanjutnya, deposit polihalit diekstraksi menggunakan mesin continuous mining, yang dikendalikan oleh operator. Ketika biji polihalit telah berhasil diekstraksi, kemudian akan dibawa menggunakan konveyor, dan nantinya akan dibawa ke permukaan menggunakan skid. Fosfor lalu dikirim menggunakan low-up konveyor, untuk menuju ke fasilitas pengolahan polisulfat. Setelah itu, polihalit akan dihancurkan dan disaring, dan akan menjadi polisulfat dengan 3 grade yang berbeda-beda ukurannya. Masing-masing polisulfat tersebut akan diambil sampelnya untuk dianalisis kualitasnya. Setelah itu, polisulfat dikirim menggunakan kereta barang. Dan masing-masing gerbong kereta dari tambang ini mampu membawa sebanyak 59 ton polisulfat. Setelah sampai di pelabuhan T-Sport di Inggris, polisulfat akan ke lokasi tujuan yang telah ditentukan. Ketika sampai di lokasi tujuannya, polisulfat akan masuk ke blending plant, yang bertujuan untuk menentukan proporsi dari polisulfat sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Barulah kemudian akan dikemas, lalu dikirim ke petani-petani lokal. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!